Polisi menetapkan PWGA, pria pengemudi Fortuner berpelat dinas Mabes TNI yang berperilaku arogan serta mengaku adik seorang jenderal, jadi tersangka. Tak hanya jadi tersangka, PWGA juga langsung dilakukan penahanan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Diberitakan sebelumnya, usai kejadian di tol Jakarta Cikampek KM57, pria pengemudi Fortuner berpelat dinas Mabes TNI yang berperilaku arogan serta mengaku adik seorang jenderal, sempat kabur dan menyembunyikan mobilnya, sebelum ditangkap. Kasup ditresmob ditreskrimumpolda Metro Jaya AKBP Titus Yudowuli menuturkan, mobil Fortuner itu disembunyikan di rumah kakaknya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Menurut Titus, pelat dinas TNI yang dipakai pria tersebut bahkan dibuang. Seperti diketahui Polda Metro Jaya menangkap pria pengemudi Fortuner berpelat dinas Mabes TNI yang berperilaku arogan serta mengaku adik seorang jenderal, selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Pengemudi Fortuner itu bahkan sempat menabrak mobil wartawan di tol Jakarta Cikampek KM57. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes adik Arisham Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Penangkapan ini berdasarkan laporan yang dilayangkan Marsda TNI Purn, Asep Adang Supriyadi ke Polda Metro Jaya pada minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Adapun pelat dinas TNI dengan nomor registrasi 84.337.00 yang dipakai sopir Fortuner itu milik Asep yang duduga dipalsukan. Pelaku akhirnya ditangkap penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Pengakuan sementara kepada pihak kepolisian, pelaku bukan anggota TNI melainkan mengaku seorang pengusaha. Adapun motif yang bersangkutan memalsukan pelat dinas TNI Norek 84.337.00 tersebut semata-mata untuk menghindari peraturan lalu lintas ganjil genap di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!